Hai Travelers, kali ini kita akan mereview hotel Infinity 8 Bali. Dari airport Murah Rai menuju Infinity 8, itu hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 15 menit menggunakan mobil. Asal jalanannya tidak macet ya. Infinity 8 ini terletak di jalan bypass Murah Rai. Jalanan ini merupakan jalan besar yang menghubungkan antara area Jimbaran dan Nusa 2. Kita akan review untuk Superior Room to Single Bed. Kamarnya memiliki nuansa modern, bersih, furniture-nya looks new dan sangat rawat. Dan yang unik adalah, baru kali ini saya lihat ada kamar hotel yang ada gulingnya. Down ceiling plafonnya pun memiliki desain yang dinamis dan tidak kaku. Panel remote AC terletak di sisi samping tempat tidur yang bersebelahan dengan kamar mandi. Jadi jangan bingung ya nyari remote AC-nya. Colokan listrik tersedia baik untuk kaki 2 maupun kaki 3. Bahkan tersedia USB port untuk mengisi daya. No wonder banyak turis-turis asing yang terlihat menginap di hotel ini. Disediakan 2 complimentary mineral water dan juga fasilitas kulkas di dalam kamar. Sekarang let's review the bathroom. Area wastafel terletak di luar kamar mandi. Kamar mandinya berupa shower room dan terpisah dengan area toilet. Tersedia lemari yang dapat digunakan untuk menyimpan baju, ada safe deposit box, sandal hotel, dan juga ada bantal cadangan. Now let's take a look to swimming pool area. Area pool dan gym terletak di rooftop hotel. Tersedia pool untuk dewasa dan pool anak yang lokasinya terpisah. Pool dewasa berada di sayap kiri hotel dan tersedia kursi santai untuk di pinggir kolam yang dapat digunakan untuk rebahan sambil berjemur. Nah untuk pool anak berada di sisi sayap kanan hotel. Infinity gym terletak di seberang area pool. Ruangannya cukup luas dan tersedia cukup banyak alat seperti treadmill, sepeda statis, dan dumbbell set. Di tanggal saat kami menginap, room ratenya di angka 400 ribu per night. Demikian review kami untuk Infinity Aid Hotel. Jangan lupa like, share, and subscribe. And please leave a comment for any questions. See you on another review. Bye-bye.